Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Haji Gasali dengan NIMS 1921-620-4293 dari Fakultas Beguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Seperah Dasar Universitas Timber Kapus Bonoso, kelas R disini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul Bidang Miring dengan tujuan untuk mengetahui prinsip kerja Bidang Miring, menentukan keuntungan mekanis Bidang Miring yang ketiga menjelaskan keuntungan dan kerugian pada Bidang Miring yang keempat mengetahui faktor-faktor yang mengelaruhi proses usaha pada Bidang Miring disini saya akan melakukan bukaan pertama, yaitu tanggap pertama mengenakan alat dan bahan disini alat dan bahannya ada musul belajar ada dukung metran yang berasal di garis ada alat penyelacak gas ada beban satu ada beban dua ada rimbangan ada kamdus dan ada kit Bidang Miring selanjutnya disini saya akan melakukan percobaan pada tiga ketinggian yang pertama ketinggiannya seperti ini yang kedua ketinggian seperti ini disini saya akan melakukan percobaan pada ketinggian yang pertama yang pertama timbang terlebih dahulu beban satu dan beban dua kemudian catat pada tabel pengamatan lakukan sempat pada beban yang kedua kemudian catat pada tabel pengamatan langkah selanjutnya langkah selanjutnya yaitu mengukur tinggi agrus menggunakan yang terang kita rekup tingginya lalu kemudian kita catat pada tabel pengamatan kemudian kita ukur kit Bidang Miring ini kita ukur pantingnya lebih dahulu dan kemudian kita catat pada tabel pengamatan selanjutnya kita ukur sudut yang dihasilkan oleh kit Bidang Miring ini menggunakan busur terajat kita ukur kemudian catat pada tabel pengamatan langkah selanjutnya kita mengangkat beban satu dengan meracak bergas tanpa Bidang Miring kita angkat dari ujung bawah sampai ujung atas lalu lihat hasil yang dihasilkan oleh skala meracak bergas kemudian kita menariknya menggunakan bantuan bidang kit Bidang Miring ini kemudian kita lihat hasil yang dihasilkan oleh peranjang bergas lalu kemudian ditulis pada tabel pengamatan langkah selanjutnya kita menggunakan dua beban yang pertama kita gabungkan bantuan satu dan bantuan dua kemudian kita angkat menggunakan meracak bergas tanpa bantuan kit Bidang Miring kita angkat kemudian catat hasil yang dihasilkan oleh skala dan bergas padahal tabel pengamatan langkah selanjutnya kita menggunakan tinggi dan giri kita lihat pada skala meracak bergas berapa yang dihasilkan lalu kita catat pada tabel pengamatan selanjutnya selanjutnya lakukan tersama pada ketimian dua dan tiga sekian percobaan dari saya kurang lebihnya maaf Assalamualaikum Allahi 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 Allahi